Intro Pemirsa kita ketemu lagi dengan channel pendidikan anda Channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat Nah kali ini kita akan masih berbicara mengenai leadership dalam perguruan tinggi Dan ini adalah masuk episode ketiga dari narasumber yang luar biasa Prof. Dr. Yuli Rahmawati dari Universitas Negeri Jakarta Jangan confused dengan Universitas Negeri Yogyakarta Dan tentu beda Dua Universitas ini adalah saling bersaudara Dan dukung channel ini dengan cara klik subscribe Supaya channel ini tetap eksis untuk channel alternatif Bagi channel yang tidak menitik yang banyak sekali di lingkungan kita Nah kita sapa dulu narasumber kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuli Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Faya untuk sehat Alhamdulillah sehat walafiat Dan kita harus berusaha sehat ya Karena sehat itu adalah sumber segala-galanya Nah gimana? Kepemimpinan Pemimpinan itu sangat-sangat menentukan kemajuan suatu institusi Kepemimpin harus punya pandangan Punya kemampuan memotivasi followernya Yang lebih penting pemimpin harus adil Nah ini jangan sampai pemimpin tidak adil Ketika bagi pekerjaan rajin dibagikan ke orang tertentu Tapi ketika bagi-bagi pesta tidak diundang Gimana Yul? Ya, jadi hari ini saya mau melanjutkan masih ya Tentang leadership yang saya peroleh dari training Dari DAD Jerman itu Nah nama, kemarin kan kita belajar situasional leadership Nah ini namanya lateral Lateral leadership Nah ini penting buat saya karena Karena saya posisinya seperti ada di tengah gitu ya Bahkan mungkin kalau di korporo di hampir paling bawah lah ya Karena memang posisi di tengah itu Artinya kita harus membuat pekerjaan itu selesai gitu ya Tapi pada saat bersamaan kan Pimpinan itu meminta perubahan Nah yang di bawah itu meminta orientasi Orientasi lah arah gitu ya Untuk penyelesaian pekerjaan Nah lateral ini penting kalau kolaborasinya bermasalah Kolaborasi kita itu bermasalah Kemudian kalau tidak ada orang yang bisa membuat progres gitu Akhirnya kok gak gerak-gerak nih Akhirnya kita sendiri Dan atau tim kita itu skillnya limited gitu Kemudian bikin kesalahan berkali-kali Kemudian misinya gak jelas Tujuannya gak jelas gitu Jadi yang paling penting Be nice jadi pimpinan Be nice jadi pimpinan baik dalam konteks apa ya Baik-baik sama orang itu gak cukup gitu Cuma baik jadi pimpinan Senyum-senyum mau orang membuat senang semua orang tuh Gak cukup gitu ya Ya pemimpin itu harus memilih Karena memiliki constraint Constrain apa saja Waktu, budget, skill yang ada Sehingga harus memilih Tentu saja pilihannya itu gak menyenangkan semua orang Kalau pilihannya menyenangkan semua orang itu stand up comedy Nah itu benar-benar di garis bawahi ya Kita gak bisa selalu be nice ya Kemudian kita juga akhirnya terpaksa harus Konfront sama orang lain Karena kalau membuat perubahan Kita kan selain butuh power Terus harus melakukan sesuatu gitu ya Nah saya izin share tentang lateral leadership ini gitu ya Ada tiga hal yang penting ya Dalam lateral leadership ini Sebentar saya share Sudah saya siapkan yuk Sudah ya Faktifitas sharingnya Walaupun Saya tidak host professional Tapi lama-lama melek Zoom juga Ya oke Jadi saya share Terlihat ya Ini yang saya peroleh Mengenai lateral leadership ya Jadi yang paling penting itu adalah Tiga hal ini Power Kemudian Ini terlihat atau tidak ya Maaf-maaf Ya oke Masih direparasi dulu PPT-nya Karena ada yang dikorupsi kelihatannya Iya kelihatannya ada yang Teknologi Android-nya Kerap Wih bukan Bukan Bantor Atau gak apa-apa Ininya Yang penting Nanti dijelaskan aja Dijelaskan aja ya Yang bagian terakhir Ada tiga Bagian tadi ya Yang mengenai power Kemudian mengenai Mengenai alignment Sama trust ya Triangle-nya nanti saya share Kemudian Kita melihat Dari tiga Pilar itu Alignment ya Yang pertama Yang paling Share-nya belum ada loh Yuh Oh selesai Karena sudah Stop share Kamu lupa Dan Belum di share lagi Gak apa-apa Terpotong ya Gak apa-apa Kan audiensnya juga Kritis yuh Oke Ini Jadi disini ada alignment Ini saya tandai alignment disini ya Jadi kalau misalnya kita lihat alignment disini Bagaimana proses informasi ya disini Jadi bagaimana kita bisa melihat Apa misalnya Secara formal itu Bagaimana proses informasi Atau organisasi itu kan adalah hal yang kita Percaya gitu ya Jadi kalau kita misalnya memperoleh informasi Ini surat edaran rektor gitu ya Itu adalah informal Informal Tapi ada hal dalam alignment ini Yang gak informal gitu Yang harus juga kita pikirkan Yang gak informal misalnya ada orang Biarpun dia tidak melalui surat gitu ya Tapi misalnya dia bilang Ini harusnya kita melakukan ini Ini Nah alignment itu Perlu kita lakukan Ketika Ada informasi Jadi kita tidak hanya langsung percaya Dengan hal-hal yang sifatnya formal Tapi kita juga harus membuka kuping kita lah ya Bahasanya dengan hal-hal yang sifatnya informal Nah jadi di lateral itu ada tiga faktor tadi Power, alignment, sama trust yang paling penting Nah power ini posisi kita kan di tengah Kalau di perguruan tinggi rektor bukan Misalnya dekan bukan gitu Misalnya saya or prodi gitu kan ya Powernya misalnya rektor meminta kita Atau dekan meminta kita melakukan sesuatu Nah power ini adalah Ada power dalam hirarki formal Artinya rektor tuh di atas kita Dekan di atas kita Kemudian ada power yang sifatnya informal gitu Ada orang-orang yang biarpun dia gak punya posisi gitu Tapi dia tuh punya power untuk melakukan perubahan Dan menginfluence orang lain gitu Nah orang-orang seperti itu juga harus kita identifikasi Seperti payanto gitu kan Kalau dibilang power kan di posisi hirarki loh Jadi gitu Itu dalam literal itu harus kita pikirkan orang-orang seperti itu Dan gunakanlah orang-orang seperti itu untuk influence orang lain Karena yang terakhir yang paling penting ketika kita membangun perubahan itu adalah trust gitu Jadi orang bisa jadi ketika kita jadi pimpinan Oh iya saya percaya sama kamu secara formal Karena Anda pimpinan Tapi secara informal hubungan relationship gitu ya Hubungan baik dia belum tentu percaya sama kita Jadi yang lebih kuat dalam konteks ini Bahkan malah yang informal-informal ini gitu Masalahnya yang hidden power, hidden trust gitu ya Jadi kita kadang bahasanya, bahasa sehari-harinya Kadang gak penting punya kekuasaan gitu Di sini, artinya kita tuh benar-benar harus tadi ya Kalau kita bisa orang trust sama kita Percaya sama kita gitu Biarpun kita mungkin tidak memiliki posisi gitu ya Tapi kemudian kita juga bisa membawa Kita bahasanya empowerment orang lain Membuat orang lain jadi berubah, jadi kerja gitu ya Kemudian informasi yang diperoles segala macam juga Detail dan sebagainya juga bisa dipercaya Udah kepemimpinan itu jadi jalan Makanya orang-orang seperti ini Kita bilangnya leadership lateral Gak kelihatan gitu Tapi kerjaannya beres Kerjaannya beres Sepertinya itu filosofi garam yul Tidak ada yang menjelaskan rasanya Jadi gak kelihatan nih gitu ya Jadi nah saya mau menjelaskan lagi Yang saya pelajari mengenai ini Maaf ada ininya juga ya Nah mengenai the science of influence ya Jadi bagaimana kita mempengaruhi orang lain Ini juga dari buku gitu ya Dari falbe ini Jadi sebagai pimpinan ketika kita mengaplikasikan lateral readership Ini kan yang paling penting adalah the science of influence gitu Bagaimana kita meng influence orang lain untuk melakukan sesuatu Biarpun kita gak punya power yang sangat tinggi gitu Karena ini untuk orang-orang yang kejepit posisinya Di atasnya Di bawah juga Bawah banget juga Dia sedikit lagi udah di bawah lah gitu ya Tapi kan yang kerja adalah orang-orang yang di bawah nih Bukan yang di atas kan Yang hal-hal teknis ini gitu Nah makanya di grafik atau XY-nya ini adalah yang taktik yang keras Hard tactics itu Maksudnya kalau kita bicaranya request itu kayak kita minta Kita lebih ininya kayak kita nyuruh gitu Lebih kita menggunakan hard tactics ini Kemudian yang soft itu misalnya kita diskusi Kita tanya menurut Anda yang baik gimana ya gitu Ada science influence nanti kita lihat hasil penelitian di buku ini ya Malah yang mempengaruhi bukan yang nyuruh yang di atas ini Malah soft tactics gak kelihatan Taktiknya sepertinya dia meminta orang lain konsultasi Kemudian inspirasi Tau gak aku tuh pernah punya pengalaman seperti ini dan bisa loh Padahal sebenarnya itu idenya dia untuk solusi masalah itu Tapi dia bilangnya waktu itu aku ada kejadian gitu Jadi bahasa-bahasa seperti itu kita gak nyuruh Tapi kita membuat orang itu juga Oh iya jadi menurut aku juga begini bisa begini Jadi dia tidak merasa seperti di direct Karena kita berhadapan dengan orang-orang yang stuck Yang gak mau gerak Yang memang kesalahan berkali-kali gitu ya Tipe yang memangnya common ada di bawah yang teknis-teknis seperti ini gitu Kalau udah ke arah minta menyuruh dan sebagainya gitu ya Yang ke arah kiri yang fokus kepada self, kepada kita Kita kan biar gimana juga pimpinan, memimpin Anda gitu Nah itu biasanya influensinya kurang signifikan Tapi kalau self fokus ke others, ke orang lain Seperti ini kamu bisa nih kalau kayak gini-gini Nah itu lebih berdampak Jadi self sama fokus sama others untuk kondisi-kondisi ini signifikan Nah itu masih ada Ini hasil penelitiannya ya Ini terakhir yuk Ya terakhir Nah ini terakhir hasil penelitian di buku ini Kalau Pak Yanto lihat tuh paling atas ya Appeal yang inspiratif, yang membuat orang percaya Itu malah 90% komitmen gitu ya Dia juga jadi sesuai dan dia tidak resisten terhadap kita Tapi lihat request, minta gitu Coba yang paling bawah Itu malah komitmennya cuma 3 gitu ya Iya 3% Terus komplains dia memenuhi sih Tapi dia agak resisten gitu Jadi itu yang di lateral leadership ya Sama bagaimana mempengaruhi orang lain ya Yang sangat penting khususnya dalam konteks leadership ini gitu Nanti buku-bukunya lateral leadership ada di bukunya Roger Bisa dibaca lebih detail lagi ya Termasuk tools-tools dan sebagainya gitu ya Termasuk segitiga yang tadi Ada pilar alignment, trust, sama power Wah Saya mendapat pencerahan yuk Ternyata selama ini melaksanakan kan Tapi Tapi gak teori apa itu leadership Ya begitulah Saya mau mengatakan seperti itu Jadi buat saya sekarang Gak penting menjadi pimpinan Yang penting itu Bisa menjadi temannya pimpinan gitu Oke Oke terima kasih Selalu sehat walafiat Dan menyaksikan Yuli 3 bulan atau 10 bulan lagi Menyakinkan SK Guru Besar Yang resmi Yang gak saja Guru sebar Guru besar Dari hidden people Seperti saya yang menyebutnya itu Tapi itu pasti akan ke sana Terima kasih Sampai ketemu lagi Dan para pemirsa Ikuti terus video ini Anda baik itu Pemimpin di level kepala sekolah Di wali kelas Atau pon Pak wakil Kepala sekolah bidang kurikulum Ini penting Lebih-lebih rekor Wakil rekor Dan semakin Sangat penting diikuti Karena ini hasil training Yang diikuti Dokter Yuli Rahmawati Ini di Filipina Yang disenggarkan oleh DAAD Cerman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuli Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati